Halo guys, bertemu lagi dengan Upin Eh, Upin, Ipin Kali ini Ipin mau pergi balapan di tempat yang Upin ajak Ipin waktu itu guys Kita mau balapan sendirian dulu kali ini Karena Upinnya tidak ada, aku sudah datang ke rumahnya Dan ternyata dia tidak ada di rumah Wah, pas Ipin telepon katanya dia sedang ada rapat mendadak sama pak polisi guys Waduh, terpaksa deh hari ini, malam ini Upin akan pergi balapan sendirian Wah, ya sudah kalau begitu guys Tidak masalah walaupun aku balapan sendirian Aku pun tetap harus bisa menang karena Upin membawa motor Ducati Wow, gokil guys Kita akan mengalahkan mereka semua teman-teman ya Oke, ngkonya kita akan memenangkan sama lombanya teman-teman Oke, let's go Kita langsung pergi ke tempatnya guys Biar cepat ikut balapannya Soalnya Ipin sudah tidak sabar lagi guys Pengen ikut balapan Ipinnya Jadi kita harus buru-buru Let's go Kalahkan mereka semua Wuhuu Mari kita lihat apakah si Ipin bisa mengalahkan banyak pembalap di sana Soalnya kan ini kan balapannya cuma satu lawan satu Tidak seperti balapan motor yang lain Yang sekali balapan 5-6 orang Kalau ini cuma 2 orang guys Jadi Ipin harus bisa menang Kita harus bisa mengalahkan mereka teman-teman Wah, oke tidak apa-apa Yang penting berusaha dulu Yang penting Ipinnya coba dulu ya guys Kita pokoknya coba sampai bisa menang Let's go Ini malam kok Langitnya warna-warna seperti sudah subuh ya guys Waduh Tapi kan padahal ini masih malam Ini tengah malam guys Eh Astaga naga Ipin ditabrak Aku tembak kamu baru tahu rasa ya Mana dia Tembak dia guys Bacar masalah dengan Ipin ya Bacar masalah dengan Ipin Aku tembak kamu Panik dia guys Aduh Oke Kita sudah dekat dengan tempat balapannya Tempat balapannya itu ada di perbatasan kota seberang guys Nah di sebelah sini teman-teman Jadi kita bisa langsung masuk dan mendaftar di sini Ipin langsung ke balapannya aja ya Kita gak usah ikut balap Eh kok gak ada Apa gak gak ada hari ini Wah tidak ada balapan malam ini Aduh Aku sudah jauh-jauh datang Tidak ada balapan guys Coba lihat tuh Gak ada orang-orangnya di sini Ya ampun Bagaimana ini Aduh Gak ada orang-orangnya Wah Terpaksa besok malam aja Kalau begitu Kali ini Ipin kecewa guys Datang-datangnya Gak ada tempat balap di sini Biasanya kan mereka ngumpul di sini Wah beneran guys Ipin Namanya Salah jadwal ini Sepertinya mereka punya jadwal sendiri ya guys Soalnya Kok sekarang gak ada balapan Ipin hanya berpikir kalau mereka balapan setiap malam guys Ternyata ini gak ada Wah berarti ada hari-hari tertentu yang mereka Pergi balapan ya guys Siaan gak tiap hari berarti Wah Aku harus cari tahu Kalau begitu Wah tidak apa-apa Sekaligus kita akan balapan besok saja ya teman-teman Kita coba ajak teman-teman yang lain Bagaimana kalau kita ajak Isan guys Siapa tahu Isan mau ikut balapan dengan Ipin Soalnya kan Ipin seminggu Ini akan Ada rapat setiap malam Sama Pak Polisi Jadi dia tidak bisa ikut untuk balapan di malam hari Kalau siang mungkin bisa Cuman Tempat balapannya kan Mereka ada kan setiap malam teman-teman Wah Ya sudah kalau begitu Aku ajak teman-teman yang lain aja guys Waduh Tapi kita harus cari tahu ya teman-teman Cari info dulu guys Kalau balapannya Dimulai setiap hari apa Soalnya kalau Kalau gak ada Sia-sia nanti Ipin sama teman Pergi ke Tempat balapan Tapi Ternyata gak ada orang disana guys Ipin sudah jauh-jauh dari rumah Malah gak ada orang Di tempat balapan Sedih sekali kan Kita sudah buang bensin Jauh-jauh Tapi malah gak ikut balapan Aduh Kecewa sekali Ipinnya ini guys Wah Ya sudah kalau begitu Kita parkir motor dulu dan Ipin masuk ke rumah Langsung tidur Karena ini sudah malam ya guys Kita taruh motornya disini Biar tersembunyi guys Biar gak ada yang bisa dilihat dari jalan Oke Let's go Kalau begitu Ipin masuk ke rumah dulu Dan tidur ya guys Nanti besok kita coba Ajak Esan Ikut balapan Siapa tahu balapannya ada besok guys Oke Let's go Tidur Tidur Tidur